Intro Hai Sobat Property, sekarang Chelsea lagi ada di Hunian Resort di kawasan Greenwich BSD. Rumahnya juga udah tiga lantai loh. Penasaran? Cari properti? Let's take a look! Ini adalah fasad depan dari ITER, rumah post pandemic design dengan konsep American Classic. Di samping sini terdapat akses pintu masuk untuk menuju ke lantai dua. Tapi sebelum kita kesana, kita lihat di bawah dulu yuk! Intro Bagian carportnya ini berkapasitas untuk satu mobil. Ditambah untuk dua motor lagi juga bisa ya Sobat Property. Intro Rumah ITER memiliki tiga akses pintu masuk. Satu yang lewat tangga tadi, satu lagi dari service area juga bisa, dan pintu terakhir yang akan kita lewatin ini ya. Intro Begitu kita masuk, terdapat sanitizing room. Jadi sebelum kita masuk nih ke ruangan selanjutnya, kita bisa cuci tangan dulu supaya terhindar dari virus yang tidak diinginkan. Selain sanitizing room, di lantai satu juga terdapat inspiring room. Ruangan ini multifungsi banget, karena bisa digunakan sebagai kamar tidur, ruang tamu, ruang belajar, dan juga bisa digunakan untuk kumpul bareng keluarga. Di samping ruangan sanitizing room terdapat void, atau mini garden. Jadi dipastikan kita akan tetap mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Intro ITER memiliki tiga tipe, mulai dari 7x12, 7x14, dan 7x16, dengan luas bangunan yang sama, yaitu 165 meter persegi. Penasaran apa yang membedakan dari ketiga tipe ini? Chelsea jelasin di Whatsapp ya! Sebelum naik ke lantai dua, di sebelah kanan terdapat servis area yang sudah lengkap dengan kamar tidur untuk asisten rumah tangga, beserta dengan kamar mandinya. Dan seperti yang Chelsea sudah kasih tahu di awal, di servis area ini memiliki akses pintu keluar masuk, sehingga tidak mengganggu aktivitas privasi keluarga. Terima kasih telah menonton! Saat ini kita akan menuju ke lantai dua melalui pin terdepan di Soba Property. Soal keamanan, gak usah diragukan lagi ya, karena ITER sudah dilengkapi dengan Smart Door Lock System, jadi kamu bisa menggunakan card, pin, maupun kunci. Sekarang, Chelsea sudah ada di lantai duanya nih. Di lantai dua ini terdapat living room, extended living room, kitchen, dining room, dan mini office. Chelsea mau ajak Soba Property untuk lihat balkonnya dulu ya. Nah, balkonnya ini dapat diakses melalui pintu yang seperti jendela ini nih Soba Property. Pas banget kan untuk berjemur di pagi hari. Selanjutnya adalah mini office, atau productive corner. Di sini kita tetap bisa bekerja sambil mengawasi aktivitas keluarga. Untuk keamanan di lantai dua sudah menggunakan konsep seamless. Bagian kitchen area-nya ini cukup luas lho Soba Property, dan juga sudah memiliki jendela. Jadi, kalau masak tinggal dibuka aja jendelanya, supaya udara tetap bersih. kitchen area-nya ini juga terhubung dengan dining room yang berkapasitas untuk enam sampai lapan orang. Bagian living room-nya juga luas banget Soba Property. Mungkin bisa muat 10 sampai 15 orang. Tapi, karena lagi pandemi, jangan kumpul rame-rame dulu ya. Pada area tangga, sudah ada jendelanya lho Soba Property. Jadi, ether ini kalau masalah sirkulasi udara dan pencahayaan, gak usah diragukan lagi ya. Untuk selling-nya juga sudah tinggi. Nah, sekarang Chelsea sudah berada di lantai tiga. Di lantai tiga terdapat dua kamar tidur anak dan satu kamar tidur utama. Ini adalah kamar tidur utama. Di kamar tidur utama ini, bisa muat king size bed dan juga sudah ada area balkonnya. Dengan jendela yang besar ya, pastinya. Untuk walking closet dan kamar mandi juga sudah ada ya. Namanya juga kamar utama. Pasti sudah tersedia kamar mandi utama dong. Di lantai tiga ini, leternya memang kerencet banget ya. Jadi, benar-benar cocok banget sebagai tempat untuk beristirahat. Dan di lantai tiga juga sudah terdapat satu kamar mandi sharing. Untuk kamar tidur anak yang pertama, bisa muat untuk double bed. Tinggal kamu desain aja mau seperti apa. Kamar tidur anak yang satu ini memang didesain. Untuk single bed aja ya, sama properti. Hunian Resort ini cocok banget untuk pasangan muda ataupun keluarga. Jadi, kalau kalian tertarik, langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Cari properti. Ciao!